bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anaknya bahan semoga pada saat ini kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat ya baiklah di video kali ini ibu akan menjelaskan cara mengerjakan pengurangan pecahan campuran jika pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran maka prinsipnya sama saja disini ibu punya contoh yaitu 3 1 per 4 dikurangi 1 2 per 3 nah cara yang pertama yaitu kita mengubah ini kan pecahan campuran ya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa masih ingat caranya? disini ya ibu dituliskan di bawahnya dulu ya 3 1 per 4 kita ubah ke pecahan biasa dulu yaitu 4 kali 3 takut lupa ya ibu ingatkan dulu ya 4 kali 3 ditambah 1 per 4 4 kali 3 12 tambah 1 13 per 4 oke nah kemudian yang 1 1 2 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa itu adalah 3 dikali 1 3 dikali 1 ditambah 2 per 3 3 kali 1 3 3 tambah 2 5 per 3 nah ini sudah ibu rubah menjadi seperti ini ya jadi soalnya ibu rubah menjadi 13 per 4 dikurangi 5 per 3 nah kalau sudah seperti ini kita bisa langsung menguranginya yaitu dengan cara menyamakan dulu penyebutnya karena ini kan berbeda ya 4 dan 3 4 dan 3 KPKnya adalah 12 ya 12 ya 12 12 dibagi 4 adalah 3 3 dikali 13 adalah 39 kemudian 12 dibagi 3 adalah 4 4 kali 5 adalah 20 nah kalau sudah sama penyebutnya kita bisa menjumlah kita bisa mengurangi pembilang yang diatasnya ini 39 dikurang 20 itu adalah 19 lihat angka yang diatas lebih besar daripada angka yang di bawah berarti ini bisa diubah menjadi pecahan campuran lagi caranya 19 dibagi 12 12 kali berapa yang mendekati 19 adalah 12 dikali 1 ya 12 kali 1 12 9 kurangi 2 adalah 7 jadi pecahan campurannya adalah 1 sisa 7 per 12 seperti itu caranya ya nah kemudian ibu punya contoh yang kedua contoh soal yang kedua contohnya adalah sebentar disini contohnya adalah 3 dikurangi 1 per 6 wah ini bagaimana angkanya seperti ini ya kebetulan disini tidak ada pecahan campurannya ya ibu contohkan dulu disini pengurangan jika disininya bilangannya bukan pecahan disini kita jadikan pecahan biasa saja tidak apa-apa ini samakan per 6 kok bisa bu ini per 6 3 ini artinya 3 per 1 ya 6 dibagi 1 6 6 x 3 18 6 dibagi 6 1 1 x 1 1 seperti ini ya nah ini sudah sama penyebutnya berarti tinggal 18 dikurangi 1 adalah 17 17 17 per 6 kita bisa ubah jadi pecahan biasa pecahan campuran adalah 17 x 2 ya 12 17 dikurangi 12 adalah 5 5 per 6 coba kita cek 6 x 2 12 12 tambah 5 17 per 6 sama ya kemudian ibu punya contoh yang ketiga ini kan pengurangan pecahan biasa dengan bilangan bulatnya ya nah disini contoh yang ketiga contohnya adalah 4 dikurangi 1 3 per 5 nah kalau seperti ini kita ubah dulu yang ini ini kan pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa dulu 4 nya tetap nah ini kita ubah jadi pecahan campuran 5 x 1 5 ditambah 3 jadi 8 per 5 nah seperti ini sama dengan cara mengerjakan contoh yang nomor 2 kita tulis disini per 5 saja supaya mudah ya ini 4 artinya 4 per 1 ya 5 dibagi 1 5 5 x 4 20 5 dibagi 5 1 1 x 8 8 nah ini karena sudah sama penyebutnya berarti kita bisa mengurangkannya 20 dikurangi 8 adalah 12 kita lihat angka yang di atas lebih besar dari angka yang di bawah 12 per 5 berarti bisa dijadikan pecahan campuran ya 5 x berapa yang mendekati 12 5 x 2 5 x 2 itu 10 ya berarti sisa 2 12 dikurangi 10 per 5 maaf ini kertasnya goyang-goyang jadi jawabannya adalah 2 2 per 5 kita cek 5 x 2 10 10 tambah 2 12 12 di bagi 12 per 5 ya 5 x 2 10 10 tambah 2 12 jadi 12 per 5 sama ya jawabannya ya oke seperti itu cara pengerjaannya mudah-mudahan bisa dipahami ya terima kasih sudah menyimak tetap semangat tetap rajin belajar insyaallah jika kalian tekun kalian bisa mengerjakan semua soal matematika dengan benar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh